Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat buat kita semua Om Swastiastu, Nama Mudahia, Salam Kebajikan Bersama saya Bapak Ibu, teman-teman pers yang luar biasa Ada Pak Dirjen, pelayanan kesehatan Dan juga Bapak Direktur Tama Fatmawati sebagai jubir Tentunya beliau disini Bapak Ibu, teman-teman pers semua yang saya banggakan Mohon izin karena Pak Menteri harus ada pertemuan langsung dengan Pak Presiden Sehingga saya dan Pak saya sebagai Dirjen Tenaga Kesehatan Yang dalam ini sebagai ketua dari POKJA Bersama POKJA, pelaksanaan RSPPU Bersama Pak Dirjen Yangges Tentu kami sangat kolaborasi Yang akan menggantikan Pak Menteri Bapak Ibu, teman-teman pers sekalian Ingin saya sampaikan latar belakangnya Kenapa RSPPU ini perlu dilakukan Bahwa tentunya setiap orang berhak terhadap pelayanan kesehatan Bukan hanya yang di perkotaan Tetapi juga yang di daerah terpencil Bapak Ibu, dengan tidak adanya wajib kerja sarjana Ternyata kita punya masalah Masalah bahwa di daerah Indonesia bagian tengah dan timur Ini masih jauh kecukupan tenaga kesehatan Baik di puskesmas maupun di pelayanan kesehatan Ada tujuh dokter spesialis yang ada di RSUD Yang harus ada sesuai standar yang ada di pelayanan kesehatan Saat ini masih 50% belum lengkap tujuh dokter spesialisnya Kemudian dengan adanya 4 penyakit penyebab kematian tertinggi Stroke jantung, kanker, dan ginjal Kementerian Kesehatan kemudian melakukan upaya Agar akses ini bisa didekatkan dengan masyarakat Dengan menyiapkan fasilitas dari alat-alat yang ada di RSUD Teman-teman sekalian Tentunya membeli alat ini Kalau ada uang bisa ya Langsung ya seperti tadi Pak Presiden sampaikan Tetapi ternyata Permasalahan kita yang lebih krusial lagi Untuk bisa pelayanan berjalan adalah Tidak adanya dokter spesialis Teman-teman bisa membayangkan Bahwa kalau kita punya uang Kita beli alat Belum setahun alat bisa ada Tetapi untuk membangun Atau untuk menghasilkan satu dokter spesialis Itu kita butuh 4 tahun, 5 tahun Nah saat ini Tentunya kita tahu bahwa Kita masih kekurangan Lebih dari 27 ribu dokter spesialis Yang kalau kita lihat Dari prodi yang ada dihasilkan oleh Fakultas Kedokteran Setahun baru mampu kita menghasilkan Sekitar 2.700 lulusan Berarti kita butuh 10 tahun Untuk bisa mengisi kebutuhan Dari dokter spesialis ini Ada 24 Fakultas Kedokteran Yang kita punya Nah kemudian kita melihat bahwa Kita punya 3.000 rumah sakit Yang tentunya bisa mengakses Menjadikan tempat pendidikan dokter spesialis Kami melakukan upaya Best practice ke negara lain Saya dan Pak Dirjen Yankes Bersama tim Kami melihat di negara lain Ternyata Hospital based Kalau di luar negeri bilangnya hospital based Itu adalah suatu yang common Yang seluruh dunia sudah melakukan Yang Indonesia belum melakukan Sebagai upaya percepatan Untuk menghasilkan dokter spesialis Nah teman-teman sekalian Tentunya kita ingin Bahwa rumah sakit RSPPU yang kita buat ini Ini akan bisa atau setara Standarnya dengan internasional Makanya pembukaan RSPPU ini Didampingi akreditasinya oleh Lembaga akreditasi ICGMA Yang mengakreditasi seluruh hospital based Yang ada di Amerika Di Singapura, Filipin Negara-negara Saudi Dan beberapa negara lain Yang tadi mungkin teman-teman sudah melihat Nah teman-teman tentunya Hospital based ini Nantinya akan bekerjasama dengan Rumah sakit swasta Bukan rumah sakit pemerintah saja Teman-teman Kalau nanti kita lihat Bu apa metode yang Apa bedanya dengan universiti Dibandingkan dengan hospital Ada perbedaannya Maka perekrutan Yang dilakukan oleh RSPPU ini Dilakukan di daerah DTPK DBK Yang tadi tentunya Anak-anak disana Susah bersaing Kalau dengan anak-anak Jakarta Nah nantinya Mereka akan direkrut Di daerah-daerah yang kosong Kemudian mereka diminta Untuk bersekolah spesialis Tanpa berbayar Akan dibayar oleh Kementerian Kesehatan Mereka akan mendapatkan jasa Dan setelah selesai Maka akan kembali lagi Ke wilayahnya masing-masing Kami berharap Hospital base ini Bisa mempercepat Ke 10 tahun ini Menjadi di bawah 5 tahun Dan tentunya Dengan standar yang sama Dengan universitas Nah teman-teman Mungkin itu sepintas dari saya Saya mohon Pak Dirjen Yankes Bisa menambahkan Terima kasih Baik terima kasih Ibu Dirjen Yankes Terima kasih Ibu Dirjen Yankes Jadi perlu saya Sampaikan dan tegaskan disini Bahwa program ini Melengkapi program University base yang sudah ada Dan kita Bertujuan untuk Sama-sama jalan Tadi seperti sampaikan oleh Dirjen Yankes Ini untuk mempercepat Gap yang selama ini Sudah terjadi Dan ini sekali lagi Seleksinya Berbeda Jadi program ini Serupa tapi tak sama Kan gitu ya Karena tujuan Daripada program Hospital base ini Adalah untuk memenuhi Kebutuhan dokter spesialis Yang berada Di luar pulau Jawa Terutama di daerah-daerah pulau terluar Dan jadi rekrutmennya Yang kami utamakan adalah Sekali lagi Dokter-dokter Yang sudah Bekerja Sudah bekerja Di RSUD RSUD Terutama di luar pulau Jawa Untuk mengambil Pendidikan spesialis Yang mungkin selama ini Mereka menghadapi Berbagai kendala Untuk Mengikuti Jalur pendidikan Yang bersifat University base Jadi sekali lagi Tadi sudah disampaikan oleh Bu Dijan Akes Setelah mereka pulang Kami pastikan Bahwa mereka Harus mengabdi Di tempat mereka berasal Kalau mereka Ika Atau mereka Kemudian lari Maka SIP nya SIP nya Akan kami kunci Sehingga mereka Tidak bisa praktek Dimana-mana Karena tujuan awal Daripada program ini Adalah untuk Memenuhi Kebutuhan spesialis Yang berada Di pulau-pulau Keluar Terutama di luar pulau Jawa Jadi sekali lagi Kami pastikan Bahwa Program ini Khusus Bertujuan Untuk menurunkan Gap yang ada Terkait dengan Kebutuhan Dokter spesialis Yang sangat dibutuhkan Oleh masyarakat kita Kita tidak mau lagi Rumah sakit RSUD RSUD kita Tidak dilengkapi Oleh dokter spesialis Dan kami berusaha Untuk mengejar Tiap tersebut Menjadi Tadinya sekitar 10 sampai dengan 15 tahun Jadi kita coba Untuk kita Kurangi Game ini Menjadi Kurang dari 5 tahun Semoga ini Bisa Dan saya yakin Akan menolong Menolong banyak Masyarakat Indonesia Yang memang Sangat membutuhkan Peningkatan daripada Kualitas pelayanan Terutama Kebutuhan dokter spesialis Terima kasih Awal itu baru 38 Kuota Nah ini Seperti apa nanti Prosesnya Yang kedua Mungkin ada Percepatan dari Semester juga Enggak bukan Karena kan PPDS Sebelumnya Kisaran 6 Sampai 11 semester Apakah ini ada Pemakasan Atau bagaimana Nah mungkin Yang terakhir Terkait gaji Sebenarnya Dari Kemenka sendiri Apakah memberikan Standar ideal Untuk gaji Para PPDS ini Terima kasih Di kumpulin aja ya Bu Ya sekaligus Intan Baik Selamat ya Habis Linda ya Selamat pagi Saya Intan dari Kompas Saya juga ada 3 pertanyaan Yang pertama Mungkin menegaskan saja Dengan adanya Pendidikan Dari siswa sakit ini Ada beberapa pertambahan Begitu yang mungkin Diperkirakan Dihasilkan Untuk dokter spesialis Kemudian juga Yang kedua Bagaimana juga Bentuk afirmasi Untuk calon-calon Dokter spesialis Yang ada di DTPK itu Untuk memasihkan Kualitas juga Bagaimana bentuk Afirmasi mereka Untuk bisa Menjalani pendidikan ini Dan juga Yang ketiga Kalau begini Mungkin beban rumah sakit Pendidikan Yang selamanya Menerima Mahasiswa dari Basis Universiti Bagaimana Beban rumah sakit Dengan penambahan ini Bagaimana juga Sistem pendidikannya Apakah nanti Akan berjalan Dengan bersamaan Atau Bagaimana untuk Memasihkan semuanya Juga baik Begitu Selamat siang Saya Linda Dari Koran Jawa POS Pertanyaan saya Hanya dua Ibu Pertama terkait Dengan Tadi Ibu Menyatakan Bahwa ada Tujuh spesialis Dasar Yang kurang Tapi untuk Hospital based Ini hanya Tidak ada Penyakit dalam Malah ada Penyakit mata Nah ini Kenapa Alasannya Dibuka Tidak memenuhi Dulu yang Tujuh spesialis Dasar itu Yang kedua Ketika Nanti Sudah terpenuhi Ini kan Targetnya 5 tahun Sudah terpenuhi Ketika nanti 5 tahun Atau 15 tahun lagi Itu Dokter spesialis Sudah terpenuhi Apakah program ini Akan ditutup Atau salah satu Mungkin yang FK yang akan ditutup Terima kasih Satu lagi Apa Selanjutnya Bapak Ibu Saya arah dari CNN Mau mempertanyakan Soal pengabdiannya Nanti akan berjalan Berapa lama Untuk program sendiri Nanti akan berjalan Berapa lama Kemudian pengabdian Dokter spesialis Yang sudah lulus Itu akan berapa lama Kemudian juga Jurusannya Jadinya akan Apa saja Dan yang terakhir Saya izin bertanya Diluar daripada itu Mau bertanya soal Kondisi di gunung ruang Seperti apa Untuk kondisi kesehatan Para komisi di sana Kalau yang itu Entara aja ya Oke kita bicarakan Hospital base dulu ya Oke Silahkan Kondikan Pajian Saya coba jawab Yang nanti Pak Dirjen Akan menyampaikan Bapak Ibu Teman-teman sekalian Memang pada awal ini Kita akan membuka Kuota 38 Tapi saya baru dapat Instruksi sama Pak Dirjen Yankes Pak Presiden Mintanya Ditambah Kuota yang awal Tentu kami akan Berusaha Karena itu akan Terkait dengan Rasio dokter Seperti itu ya Tetapi teman-teman Karena kita Ini di bawah Pengawasan ICGME tadi Tentunya kita juga Akan diskusi Dengan mereka Kalau memang Bisa di Perbanyak Nanti akan Kita perbanyak Nanti ada Percepatan Ada dari Pak Dirjen Akan menambahkan Kemudian Kecepatan Kecepatan Pemenuhannya Gitu ya Tadi ya Pertanyaannya ya Kalau Kalau dilihat Dari awal Memang 38 Tetapi kan Nantinya Kita akan Membuka Jejaring Lebih banyak lagi Kalau sekarang Kan Jejaringnya Masih yang Tahap awal Tentu masih Pembelajaran ya Nah nanti Tahap kedua Ini akan Kita Tambah Jejaring Lebih banyak lagi Di rumah sakit Rumah sakit Di RSUD Sekarang Pak Dirjen Yangkes Sedang memetakan Rumah sakit Mana lagi Yang mampu Menjadi Rumah sakit Jejaring Karena mereka Akan bekerja Di rumah sakit Jejaring Bukan di Harapan kita Bukan di Darmais Itu hanya Untuk Advanse Kurikulum Yang terakhir Awal Sama terakhir Tapi WL itu Mereka Adanya di Daerah Jadi Pak Dirjen Nanti akan Menyampaikan Kemudian Gaji PPDS Tadi ya Pertanyaannya Gaji PPDS Bapak Ibu Kita Kita Tadi Sudah berkerjasama Tadi Pak Menteri Sudah sampaikan Dengan Pak Menpan RB Supaya Perekrutan Dokter spesialis Dokter Dokter gigi Itu Akan menjadi PNS Waktu jaman saya Jaman dokter Maril Jaman Pak Bunat Pak Pak Dirjen Itu kita lulus Langsung jadi PNS Sekarang Harus mendaftar P3 Mereka gak mau Jadi kemarin Kita sampaikan Kepada Pak Menpan Beliau setuju Nah Kemudian Untuk yang Daerah DTPK DBK Karena kita tahu Bahwa mereka punya kendala terhadap Kadang juga Mungkin fiskal rendah dari daerah Maka kita sedang melakukan negosiasi Sedang melakukan lobby Dan kelihatannya Sudah ada green light Maka mereka akan ada supporting dari pusat Untuk TPP-nya Gitu ya Nanti nominannya mungkin saya bilang Supaya mereka merasa nyaman Seperti itu Untuk seorang PPDS Di daerah Pertama bukan uang Tetapi tentunya keamanan Ya Kedua adalah uang Dan ketiga adalah karir mereka Nah Keamanan kita sudah bekerja sama dengan TNI TNI Polis Supaya bisa mengamankan Kemudian Tentunya tadi Kita akan terus berupaya Kita punya mimpi Lima tahun itu bisa selesai Maka ini Kita upayakan tadi Jejaring sebanyak mungkin Kemudian kualitas Bapak Ibu Karena kita tentunya Juga tidak bisa menyamakan Dari daerah DTPK Dengan daerah Jakarta Misalnya Tetapi mereka akan diberikan Tambahan Martikulasi Martikulasi Ya Sebelum mereka masuk ke tahap berikutnya Karena kita mau standarnya Sama Gitu ya Kemudian Untuk Beban rumah sakit Nanti Pak Dirjen yang sampaikan Nah kenapa Tujuh spesialis dasar ini Bukan yang ini dulu Nah Yang siap sekarang adalah Spesialis ini Gitu Walaupun mata juga Itu sangat penting Kita punya masalah Tetapi Sesegera mungkin Kita akan menyiapkan Yang belum ada Plus yang Kebutuhan Pak Dirjen Terhadap Penanganan Kanker Jantung Serum Dan Uronevro Nah kemudian Pengabdiannya Nah teman-teman Saya sampaikan Kenapa kita mengambil Orang daerah Karena orang daerah Dia sekolah di Jakarta Dia sekolah di daerahnya Kemudian dia Cuman tahapan Tahapan kurikunnya saja Yang ke atas Tapi mereka balik lagi Ke rumah sakit itu Kemudian mereka jadi PNS Maka kita berharap Mereka akan stay disitu Karena itu adalah Kampung halaman yang beda Kalau orang Jakarta Kita disuruh sana Dia dua tahun Minta balik Gitu lah Setahun minta balik Jadi harapan kami Retensinya akan menjadi Lebih kuat Demikian Saya mohon Pak Dirjen Tadi ada beberapa yang mungkin Perlu ditambahkan Terima kasih Terima kasih Jadi intinya Program ini Desainnya Itu kurang lebih Sama waktunya Dengan Program yang ada Di University Base Namun Kita ada Tambahan-tambahan Karena kita Akan dikawal oleh SCDB Begitu Nah terus Kualitasnya Kan gitu ya Bukan berarti Kemengkes Akan meluluskan Sendiri Nanti Semua program Daripada Hospital Base ini Akan diuji Ujian nasional Kulik UB Sama seperti Yang di University Base Jadi standarnya Kami pastikan Sama Bahkan mungkin Kami bisa lebih tinggi Karena kita dikawal Oleh SCDB Ya Jadi sekali lagi Bukan berarti Kita dateng Kita mengurus Diri Melulusin sendiri Enggak Mereka akan tetap Ujian Yang dalam tanda putih Dilakukan oleh Kulik UB Dan sekali lagi Kami dikawal Oleh Kulik UB Jadi tidak Berjalan sendiri Ya Terus satu Terus kedua Bagaimana Beban rumah sakit pendidikan Dan gitu ya Memang pertama Kami jalan Dengan tujuh rumah sakit ini Karena rumah sakit ini Belum menjadi rumah sakit pendidikan utama Dan sekali lagi Tadi saya tegaskan Bahwa program ini Adalah untuk Melengkapi program Yang bersifat University Based Study Jadi RSC RSHS Rumah sakit Sarjito Dan sebagainya Itu tetap berjalan Dengan University Based Sementara Rumah sakit Rumah sakit kami Yang belum menjadi Rumah sakit pendidikan utama Itu akan kami arahkan Untuk menjadi Hospital Based Jadi sekali lagi Program ini Tidak saling Mengganggu Tapi saling Melengkapi Ya Jadi Tidak usah Wah Rumah sakit pendidikan ini Ditambahin lagi Enggak Karena kita akan menghitung Berdasarkan rasio Pengajarnya Rasio dokternya Rasio dosennya Plus Tentu saja Sarana Prasarana Yang ada Jadi Tidak semuanya Wah kita punya 3200 rumah sakit Lantas Bisa semuanya Hospital Based Enggak Tidak bisa Tidak gitu Tetap kita Dalam tanah kutip Melakukan seleksi Mana-mana saja RSUD Bahkan mungkin Rumah sakit swasta Yang bisa ikut Dalam Program ini Terus tadi Apakah 7 spesialis Tadi sudah disampaikan Oleh Bu Dirjen Kita awalnya Ini kita siap Tapi kita akan Mengarah Ke arah Yang dibutuhkan Oleh masyarakat kita Melalui Jejaring Rumah sakit Pendidikan Eh rumah sakit Hospital Based Nanti akan kita Buat ya Jadi sekali lagi Ini Enggak bisa Semarangan Enggak bisa Ini Semuanya harus Dikawal betul Nanti yang Jantung Eh apa Istilahnya penyakit Dalam Yang Op gym Itu akan Segera kami Susun Sekali lagi Bekerja sama Dengan kolegium Yang ada Ya Nah Apakah Apa Program ini Nanti kalau Tadi pertanyaan dari Jawapos ya Tajem juga pertanyaan ini Nah apakah Program ini Kalau nanti Sudah Sudah Terpenuhi Dalam tanah kutip Mau bagaimana Saya rasa Itu Kebutuhannya Tadi disampaikan oleh Bu Jadi itu kebutuhan Matematis Kita belum menghitung lagi Yang meninggal Yang tua Yang pensiun Kalau itu dihitung lagi Kok gapnya Makin panjang Jadi saya rasa Program ini Akan sustain Ditambah lagi Produk Indonesia Kan gak cuma 270 juta Kan akan bertambah juga Jadi program ini Akan sustain Dalam jangka waktu lama Jadi bukan program Yang semata-mata Diciptakan Hanya untuk Memenuhi kebutuhan Setahat Gitu ya Gitu Jadi teman-teman Kalau tadi Pak Dirjen Sampaikan Ada yang pensiun Ada ini Teman-teman Kalau rasio WHO itu Satu banding Seribu ya Menduduk Itu adalah Standar minimal Yang even Standar minimal Indonesia belum bisa Mencapai Indonesia baru 0,47 Sementara Kalau kita lihat Negara lain Dia udah Tiga banding Seribu Singapura Mau empat Banding Seribu Jadi teman-teman Kita gak mungkin Kekurangan Karena ini yang Kita Yang akan kita Capai itu Baru yang Standar minimal Gitu Ya kan Maunya kita Ya itu Makanya Jadi kalau Lebih banyak Tentunya Kita bisa Mengalahkan Negara lain Demikian ya Makasih Masih ada Cukup Silahkan Satu ya Tinggal Satu ya Mic Kiri Pak Bu Saya Dini dari IDN Times Saya ingin Bertanya Satu hal Bagaimana Memang-mang-mang Kementerian Tentang Kesehatan mental Dari Nanti Dokter Calon Dokter Spesialis Karena Berdasarkan Masih Screaming Terakhir Masih banyak Calon dokter Yang Depresi Nah ini Pemantauannya Kedepannya Bagaimana Dan terkait Seneuritasnya Bagaimana Terimokasi 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 Dan Nanti Bukan Hanya Residen Tetapi Dokter Perawat Dan Orang Yang Bekerja Rumah Sakit Semuanya Akan Kami Screening Ya Jadi Bukan Kita Mau Mencreditkan Tidak Tapi Ini Tujuannya Pasien Safety Dan Kebetulan Di rumah Sakit Itu Komponen Yang Paling Berat Sampai Saat Ini Yang Kami Identifikasikan Adalah Residen Ya Anda Bisa Bayangin Mereka Pendidikan Melayani Pasien Tidak Bekerja Pula Anak Istrinya Butuh Uang Mereka Bukan Lagi Tinggal Sama Orang Tua Udah Berkeluarga Dan Sebagainya Nah Mereka Yang Menanggung Beban Berat Di rumah Sakit Sehingga Kami Screening Dan Screening Ini Ini Tarak Awal Dan Akan Kami Tindak Lanjuti Dengan Diagnosis Yang Lebih Mendalam Lagi Melalui Sikiater Jadi Saat Ini Yang Kemarin Yang Sudah Ter-screening Di Awal Akan Ditindak Lanjuti Oleh Sikiater Supaya Hasil Diagnosis Bisa Lebih Baik Atau Tidak Dan Ujung Ujung Ini Ini Namanya Depresi Saya Tegaskan Sekali Lagi Depresi Itu Bukan Suatu Penyakit Yang Tidak Bisa Disembuh Kalau Dia Beban Yang Membuat Depresi Hilang Jadi No Problem Nah Tujuan Kita Melakukan Screening Ini Adalah Kita Bisa Menyusun Kebijakan Yang Akan Diterapkan Untuk Beban Kerja Daripada Residen Ini Kedepan Sebagai Contoh Misalnya Tadi Ternyata Mereka Punya Kertanan Jiwa Maka Sebelum Mereka Masuk Program BPJS Kami Akan Membuat Meminta Bekerjasama Dengan Teman-teman Di DT Untuk Melakukan Tes MMPK Kejiwaan Kesiapan Kemudian Karena Ternyata Sebagian Daripada Masalah Yang Membuat Mereka Depresi Adalah Karena Masalah Keluarga Masalah Keluarga Bisa Itu Percaya Bisa Itu Anak Sakit Bisa Istrinya Merasa Suaminya Atau Istrinya Kok Tidak Dukung Keluarga Dan Sebagian Itu Maka Sebelum Nanti Mereka Ini Kami Akan Coba Bicarakan Agar Keluarganya Dikumpulkan Kita Melakukan Koci Kepada Keluarga PPDES Ini Agar Mereka Siap Nantinya Dan Mereka Mengetahui Bagaimana Kehidupan Dari PPDES Tersebut Kemudian Kita Bisa Tahu Juga Salah Satunya Bahwa Ini Adalah Masalah Keuangan Kita Coba Dengan Hospital Base Kita Tidak Berbayar Kemudian Yang Ketiga Ada Juga Seniornya Nah Ini Dalam Tanda Kutip Kita Coba Reduksi Dengan Berbagai Peraturan Termasuk Kejasama Dengan Bu Adek Bahwa Kami Tegas Betul Residen Senior Yang Membuli Daripada Residen Juniornya Nanti Mereka Akan Dapatkan Catatan Di Dalam Sistem Logbook Jadi Misalnya Terlibat Bulim Dalam Jangan Waktu Tentu Jadi Ini Akan Jadi Dalam Tanda Kutip Catatan Dia Selama Tergantung Daripada Tingkat Bulim Dia Dilakukan Kalau Ringan Mungkin Catatannya Bertahan Kurang Lebih Sekitar Lima Bulan Tapi Kalau Berat Bisa Sampai Dua Tahun Catatannya Terkan Muncul Kira Kira Tujuannya Itu Seperti Jadi Kami Terkait Dengan Depresi Itu Kami Akan Mementen Sistem Kita Agar Bisa Lebih Baik Sehingga Residen Yang Bekerja Di Rumah Sakit Bisa Lebih Fokus Dan Dalam Tanda Ketik Mendukung Kegiatan Pasien Safety Di Rumah Sakit Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih